Glory Glory GCM Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan, kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Eric Ten Hag harus berpikir ulang untuk datangkan Frankie De Jong ke Manchester United karena ini. Mencester United menjadikan geladang Barcelona Frankie De Jong sebagai target utama untuk mengisi posisi lini tengah. Ya, Frankie De Jong diproyeksikan untuk menjadi suksesor Paul Pogba yang menyatakan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Manchester United. Paul Pogba akan bertatus bebas transport per Juli 2022 dengan PSG dan Juventus saling sikut berebut mengamankan jasa sang geladang. De Jong sejatinya tetap ingin bertahan bersama Barcelona. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez juga masih menginginkan De Jong. Ya, namun kondisi finansial Barcelona membuat pemain berusia 25 tahun tersebut akan dijual jika ada tawaran yang sesuai. Barcelona mematok harga tinggi untuk De Jong dengan nilai 70 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun. Wah, banyak sekali ya. Tim catalan tersebut berniat meraih keuntungan untuk mengatasi permasalahan finansial yang melanda. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Manchester United diperkirakan tidak akan menguras bank mereka untuk merebut De Jong. Manchester United sedang mempertimbangkan langkah musim panas untuk geladang Barcelona Frankie De Jong. Mantan geladang Liverpool dan Inggris, Barnes, telah meminta Manchester United untuk mendukung manajer masuk Eric Ten Hag di jendela transfer musim panas ini tetapi telah memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh menghabiskan uang 100 juta pounds sterling untuk mengontrak Frankie De Jong. Seperti dilansir Manchester Evening News pekan lalu, Manchester United tertarik pada geladang Barcelona dan mempertimbangkan langkah 75 juta pounds sterling untuk jasanya saja. De Jong bekerja dengan Ten Hag selama di Ayak dan keduanya di Ketawi telah mempertahankan hubungan yang kuat. Ten Hag telah menghubungi agen pelatih asal Belanda itu dan ingin menambahkannya ke opsi lini tengahnya di Old Trafford. United akan memprioritaskan penambahan geladang tengah baru musim panas ini dan bisa menandatangani setidaknya dua pemain. Mereka perlu menambahkan geladang bertahan ke barisan mereka dan pemain seperti De Jong yang suka menguasai bola serta membuat sesuatu terjadi di antara lini. Namun Barnes telah memperingatkan United bahwa jika Barcelona menuntut 100 juta pounds sterling untuk tanda tangannya, maka mereka harus menjauhinya. Meskipun Barcelona dilaporkan menaikkan harga Frankie De Jong, Manchester United masih akan mampu membeli pemain, tetapi tidak dengan cara apapun, kata Barnes kepada bonus court bets. Meskipun jika Barcelona menginginkan 100 juta pounds sterling, mungkin tidak harganya tidak masuk akal. Barcelona bisa menaikannya sedikit lebih banyak, tetapi Manchester United akan mampu membelinya, terutama karena mereka akan kehilangan Paul Pogba dan gajinya di antara pemain lain. Klub harus mendukung manajer baru akhir cerita, pengkas Barnes. United akan membuat perubahan besar pada skuad musim panas ini dalam upaya untuk pindah dari musim suram bagi klub. Ten Hag secara resmi akan mengambil alih pada hari Senin dan perencanaan untuk musim panas sudah berjalan dengan baik. Sekian dulu berita dari kami, jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya, sampai jumpa.